Kisah Ahmad Muhtar, Dokter Heroik Pelopor Kebangkitan Sains Indonesia Tidak banyak yang diketahui oleh masyarakat bahwa Indonesia memiliki tokoh pelopor kebangkitan ilmu pengetahuan, yaitu Prof. Dr. Ahmad Muhtar. Muhtar merupakan seorang dokter sekaligus ilmuwan yang lahir di Bonjol pada 10 November 1890. Berkat kepandainya, Muhtar berhasil lulus pada tahun 1927 dengan mematahkan hipotesis Noguchi, ahli bakteriologi Jepang, tentang leptospiras sebagai penyebab penyakit kuning. Kedati demikian, karir keilmuannya tidak berjalan mulus. Dia ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1945 oleh Kempeitai, militer Jepang. Muhtar dihakimi atas tuduhan pencemaran vaksin TCD dengan toksin tetanus yang menewaskan 900 orang Romusa di klender, meskipun kebenaran atas tuduhannya masih belum bisa dipastikan. Nama serta jasa-jasanya pun seketika redup karena tragedi tersebut. Hingga pada tahun 2020, pemerintah daerah Sumatera Barat membangun monumen Profesor Dr. Ahmad Muhtar. Selain itu, diterbitkan juga buku biografi berjudul Tumbal Vaksin Maut Jepang untuk mengenang tokoh nasional asli Sumatera Barat. Buku tersebut ditulis oleh Hasril Chaniago, Aswil Nazir, dan Janua Rizdi yang pada awalnya tidak diperjual belikan. Selain membahas kampung halaman dan perjalanan pendidikan Muhtar, penulis juga berusaha untuk mematahkan tuduhan Kempeitai atas Muhtar dengan disertai penjelasan logisnya. Di kesempatan yang sama, dua dari tiga penulis yang turut hadir dalam acara Hasril Chaniago dan Aswil Nazir menceritakan kesulitan mereka dalam mengumpulkan informasi guna pembuatan buku ini. Berkat ketertarikan Profesor Sangkot terhadap buku Muhtar dan bantuan banyak pihak, edisi kedua buku tersebut berhasil terbit dan bisa diakses publik. Kalau tidak ada Profesor Sangkot, buku ini tidak akan jadi seperti ini. Pujar Chaniago Sumber Kompas.com dengan penyesuaian Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Pertanyaan pertama, selain berisi biografi, penerbitan buku tersebut dimaksudkan untuk titik-titik. Selain berisi biografi, penerbitan buku tersebut dimaksudkan untuk mematahkan tuduhan Kempeitai atas pencemaran vaksin TCD. Hal tersebut dapat dicermati pada kutipan berikut. Selain membahas kampung halaman dan perjalanan pendidikan Muhtar, penulis juga berusaha untuk mematahkan tuduhan Kempeitai atas Muhtar disertai dengan penjelasan logisnya. Nah, kutipan tersebut menunjukkan bahwa penulis bermaksud untuk mematahkan tuduhan Kempeitai yang telah ditujukan kepada Muhtar. Jadi, pilihan jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah pilihan jawaban yang D. Mematahkan tuduhan Kempeitai atas pencemaran vaksin TCD. Pertanyaan kedua, hal yang membuat perjalanan karir Muhtar tidak berjalan dengan lancar adalah tuduhan pencemaran vaksin TCD oleh Kempeitai. Nah, jawaban tersebut dapat kita cermati pada kutipan berikut ini. Kendati demikian, karir keilmuannya tidak berjalan mulus. Dia ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1945 oleh Kempeitai, militer Jepang. Muhtar dihakimi atas tuduhan pencemaran vaksin TCD dengan toksin tetanus yang menewaskan 900 orang Romusa di Klender, meskipun kebenaran atas tuduhannya masih belum dipastikan. Nah, kutipan tersebut menunjukkan bahwa tuduhan atas pencemaran vaksin menjadi penghalang perjalanan karir Muhtar. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Tuduhan pencemaran vaksin TCD oleh Kempeitai. Nah, sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan ketiga, berikut yang bukan merupakan penulis buku tumbal vaksin Maut Jepang adalah Pilih semua jawaban yang benar. Temukan jawabannya di bacaan yang sudah kakak baca tadi ya. Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar, oke? Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak lagi, langsung aja yuk latihan soal di kejercita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!